Drama Resafel di Istana Pandana Baban ceritakan momen Riza Ramli di Damprat, JK JPNN.com minggu 27 November 2022 memberitakan politikus senior cum wartawan kawakan Pandana Baban punya cerita soal pencopotan Riza Ramli dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman pada 2016 silam Menurut Pandana, ada drama saat Presiden Joko Widodo memberitahukan pemberhentian tentang resafel itu kepada Rizal Rizal masuk kabinet kerja pada pertengahan Agustus 2015 ketika ditunjuk menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Inroyono Susilo Namun, kurang dari setahun, ekonomi senior yang terkenal dengan inisial RR itu terkenal resafel kabinet menjelang akhir Juli 2016 Ada satu drama yang terjadi pas Rizal Ramli diberhentikan, kata Pandana saat menjadi tamu pada senior total politik Pada siaran total politik yang ditayangkan YouTube baru-baru ini Mantan anggota DPR dari PDI perjuangan tersebut menunturkan Jokowi didampingi wapres Republik Indonesia 2014-2019 Yusuf Kala, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Ramono Anu saat memberitahukan pencopotan itu kepada Rizal Pada pertemuan di Istana Negara itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Rizal yang telah membantunya selama beberapa bulan di kabinet kerja Menurut Pandana, saat dihadapan Jokowi itu pula, Rizal mengakui ketidakcocokannya dengan JK Sebetulnya sederhana, kalau dari segi kinerja, mohon maaf jarang Menteri yang kinerjanya sehebat kami Dan itu media juga yang katakan selama hanya satu tahun Tapi Rizal Ramli mengganggu pengusaha yang merangkap penguasa Kalau ini kan saya memang tidak suka, kalau jadi pengusaha, pengusaha ya pengusaha saja Kalau jadi penguasa, penguasa saja Di Amerika juga banyak orang bisnis jadi menteri pejabat Tapi mereka berhenti menguruskan bisnis mereka Namun, tokoh yang dikenal kritis itu Meminta Jokowi tidak menjadikan masalah tersebut sebagai alasan pencopotannya dari kursi menteri Ternyata permintaan itu membuat JK berang Mantan Ketua Umum Polkar itu langsung mendamprak Rizal Meledaklah JK Begini ya Rizal, kau bukan level aku Kata Panda menirukan pernyataan Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia itu Sahdan Rizal minta waktu bertemu berdua dengan Presiden Jokowi selama 5-10 menit Rizal pun disarankan menunggu di ruangan lain Namun, Jokowi masih meladeni menteri lain yang menghadap Setelah 2 jam lebih, Pratikno mengingatkan Jokowi soal Rizal masih menunggu kata Panda Alih-alih menemui Rizal, mantan wali kota Surakarta itu justru pergi Jokowi tidak menemui Rizal dan pergi melewati pintu lain Tutur Panda Kepala Terima kasih telah menonton!